Amat Tuhan yang cuma pake kolor Apa lubangnya bener tega Amat Tuhan yang nempel di salin Udah gak pake baju Salam sejahtera dalam nama Tuhan Yesus Kristus untuk kita semua Teman-teman sekalian pada video kali ini Kita akan mendengarkan suatu ceramah dari Ustadz Abdul Somad Dimana teman-teman sekalian Kalau ada orang yang menghina Islam Menghina Nabi Muhammad Menghina Allah SWT Dan menghina ajarannya Islam Maka hukum yang dilakukan adalah pancung Halal darahnya Bahkan dihukum seberat-beratnya teman-teman sekalian Nah Kalau kalian melihat di cuplikan di awal tadi juga Itu adalah oknum penghina Kristen Penghina Tuhan Yesus Kristus Penghina agama Kristen Penghina ajaran Kristen Apakah standar yang sama itu boleh diberlakukan Sesuai dengan ajaran daripada Ustadz Abdul Somad Dan kalau kita lihat teman-teman sekalian Bukan hanya itu nanti Saya akan membagikan kepada kita Video daripada Ustadzah Ustadzah yang menghina Kristen Dimana disana ada Umi Rifa Ada siapa lagi ya Ustadz Abdul Somad sekalian juga Itu sebenarnya pernah menghina Kristen juga ya Dengan mengatakan bahwa Di salib itu ada jin kafir Dan teman-teman sekalian tentu hal ini sangat Viral di media sosial Oleh karena teman-teman sekalian Mari kita mendengarkan dulu Apa yang merupakan video penghucatan Yang dilakukan oleh umat Islam Yang ada berikut ini Orang yang menghina Nabi Muhammad SAW Menghina Al-Quran Menghina Allah Menghina ajaran Islam Apa solusi untuk menekasinya Maka ulil amri menganggil Orang yang menghina Allah Menghina Rasulullah SAW Menghina Al-Quran Menghina ajaran Islam Dia diberi waktu 3 hari untuk bertawabat Kalau dia menghina pada hari Jumat Maka dia masih bisa melihat matahari terbit Pada hari Sabtu Hari Ahad Hari Senin Hari Senin menjelang tenggelam matahari Maghrib azad berkumandang Dia pun dipanggil Apakah engkau masih menghina Nabi Muhammad SAW Apakah engkau masih menghina Allah Apakah masih menghina Al-Quran Apakah masih menghina ajaran Islam Maka jelas Orang yang keluar dari Islam Dalam hukum Islam La ya illu da memri'im muslim Illa bi-ihda salat Tahalal darah muslim ditumpahkan Makna ditumpahkan Dipancung kepalanya Tumpah darahnya Jatuh ke tanah Tidak boleh menumpahkan darah Seorang muslim Illa bi-ihda salat Kecuali dia melakukan 3 Yang pertama An-nafsu bin nafsi Pembunuh Dalam Islam Orang yang membunuh Maka dia mesti dihukum mati Dipancung kepala Yang kedua Sudah menikah Sudah punya istri Sudah punya suami Tapi berzina dia dengan orang lain Maka orang ini pun juga dihukum mati Kalau orang yang sudah bersuami Sudah beristri Berzina Maka lemparlah dia pakai batu Sampai mati Tanam tubuhnya Sekerat Setengah badannya Semua orang yang melihat Melemparnya sampai dia mati Dan itu pernah diterapkan pada zaman Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Yang ketiga At-tarikulidinihi Orang yang menghina agama Islam Mencacimaki ajaran Allah Subhanahu wa ta'ala At-tarikulidinihi Meninggalkan agama Islam Al-mufariqulil jama'ah Meninggalkan jama'ah As-sawadul a'azab Maka mereka pun juga halal ditumpahkan darah Tidak ada solusi lain Dimasukkan mereka ke dalam penjara Polemik akun sunnah nabi Yang menghina nabi Muhammad Berbuntut panjang Di samping hinaan akun tersebut Ustadz Abdul Somad Pernah buka suara tentang Apa hukuman bagi seseorang Yang telah menghina umat Islam Menghina nabi Muhammad Ada seorang yang menghina Ajaran agama Islam Menghina nabi Muhammad Bahkan menghina Allah Maka lepaslah iman Yang ada di dalam dirinya Lantas apa solusi Bagi penghina agama Islam tersebut Berikut penjelasan Ustadz Abdul Somad Dalam salah satu ceramahnya Maka langkah pertama Yang harus diambil adalah Dengan memanggil orang Yang menghina agama Islam tersebut Lantas penghina agama Islam tersebut Diberi waktu selama 3 hari Untuk melakukan pertobatan Atas perilaku yang dilakukannya Kalau dia menghina pada hari Jumat Maka dia masih bisa melihat Matahari terbit pada hari Sabtu Hari Ah, hari Senin Hari Senin menjelang Maghrib Hasan berkumandang Dia pun dipanggil Apakah engkau masih menghina nabi Muhammad Apakah engkau masih menghina Allah Apakah masih menghina Al-Quran Apakah masih menghina ajaran Islam Kata Ustadz Abdul Somad Melansir dari kanal Youtube Ustadz Abdul Somad Ofisialnya menunggu video ceramah Dengan judul Solusi untuk penghina agama Dijelaskan apabila penghina agama Islam Tersebut bertaubat sebelum 3 hari Maka ia akan seperti orang Yang tidak pernah berdosa Begitulah ajaran agama Islam Dari mulai legam kotor penuh Dengan kesalahan Dihapuskan sesuci-sucinya Semua dosa silam salahnya Diganti Allah dengan kebaikan-kebaikan Allah membukakan pintu taubat Seluas-luasnya Ibu Ustadz Abdul Somad Namun Apabila selama 3 hari Penghina agama Islam tersebut Masih bertahan dengan sikap dan perkataannya Atas hinaan terhadap Allah Nabi Muhammad Al-Quran Dan ajaran agama Islam Solusinya tiada lain adalah Dengan menumpahkan darahnya Wata Arikulid ini ilm Orang yang menghina agama Islam Mencacimaki ajaran Allah Meninggalkan agama Islam Mupa Arikulid jamati Meninggalkan jamaah Maka mereka juga halal ditumpahkan darahnya Tidak ada solusi lain Jelasnya Ustadz Abdul Somad juga menjelaskan Tidak ada solusi lain Bagi penghina agama Islam Selain menumpahkan darahnya Karena apabila dipenjara Maka hanya akan menghabiskan angkat Untuk memberinya makan Dan menggaji pegawai sibil Jumlah kepolisian sudah tidak mencukupi Dengan banyaknya jumlah kriminalitas Akhirnya Penjara bertumpuk-tumpuk Dengan pelaku maksiat dan dosa Padahal ada hukuman Yang bisa memberi efek jera Fungsi dari hukuman adalah Supaya orang jera Tidak lagi melakukan perbuatan yang sama Tegas Ustadz Abdul Somad Lantas apakah Memurung orang bisa membuat efek jera Namun Dari beberapa kasus yang terjadi Dari sebelumnya menjadi penjahat kecil Namun setelah dikutuk beberapa tahun di penjara Malah menjadi penjahat besar Demikianlah penjelasan Ustadz Abdul Somad Mengenai solusi untuk penghina agama Islam Salah satu jalan yang bisa diambil Untuk memberi efek jera Terhadap penghina agama-agama lain Adalah dengan menumpahkan darahnya Amat Tuhan yang cuma pake kolor Apa lu bener-bener tega Amat Tuhan yang nempel di salin Udah gak pake baju Cuma pake kolor Kayak di film-film porno Emang buka bokep Itu lagi yang masih percaya Mikir dong Mikir Kamu emang tak tahu diri Gara-gara kamu Engkau salib Dia Yesus Kasian dong Maria Melahirkan 9 bulan Tiba-tiba anaknya Kok dijadikan Tuhan Dasar penyembah Molok Tiap hari Engkau kutuk Yesus Dasar kau Kayak meracun Hari-hari kau kutuk Yesus Kau yang berbuat dosa Kau yang memperkosa Engkau yang mencuri Permen di supermarket Hei Kau tak tahu diri Kau berbuat dosa Tapi Yesus bunuh diri Hei Hei Weh itu asyik tuh nanti yuk Kita jadiin parodi nanti Nanti kita jadiin parodi tuh Pokoknya sebelum diskusi sama Motin Kita harus ada lagu kebangsaan ya Ada lagu kebangsaan Bang Neplos Bang Neplos udah punya Udah punya yang aransemennya Hujan gerimis aja Kita lihat Apakah dalam sebulan saya akan mati Kita taruh lagi Yang menetek Nanti anda tidak paham Di inkarnasi Anda 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 Terima kasih Nanti kalau dia besar Jadi Tuhan Kalau dia besar jadi tua Mimpi dia Mimpi dia Mimpi 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 Di bawah Tidak dulu aku minum dulu ya Aduh Astagfirullahaladzim Padahal disitu melakukan Bukan mengabungkan Oke teman-teman sekalian Itulah dia Video mereka yang menghujat Dengan hebatnya Kekristianan ya Jadi teman-teman sekalian apakah ada orang Kristen yang mengancam hal darahnya Ada orang Kristen yang teriak-teriak demi nama Tuhan Yesus Lalu Demo ya Menghancurkan Dan bahkan memaksakan untuk memencarakan orang-orang yang melakukan pengujatan Tidak Karena Kekristianan Diajarkan untuk mengasihi Kasihilah sesama manusia Dan kasihilah musuhmu Berdo'alah bagi mereka yang menganiaya kamu Dan kalau kita mengajarkan kepada kita dalam Roma 12 ayat 19 Jangan kamu menutup pembalasan Tapi berikalah hak kepada murka Allah Ya Jadi Hak untuk membalaskan adalah Allah itu sendiri Oleh karenanya perkara kekristianan Kita dijolini Kita dihina-hina Kereja kita diubarkan Kita Ya Didiskriminasikan Di Republik Indonesia ini Kita tidak boleh melawan Kita tidak boleh Demo Dan kita tidak boleh membunuh Cukup kita berdoa Menyerahkan semuanya itu kepada Tuhan Yesus Kristus Dan percayalah Tuhan tidak pernah tutup mata Tuhan akan bertindak cepat Atau lambat Oleh karenanya teman-teman tetap kuat dalam Tuhan Yesus Kristus Tetaplah percaya kepadanya sebagai jalan satu-satunya menuju surga Karena dia katakan Akulah jalan keselamatan dan hidup Tidak ada seorang punya tangan kepada Bapak Kalau tidak melalui aku Hanya Yesus Kristus satu-satunya Yang berani berkata demikian Kenapa? Karena dia adalah Allah itu sendiri Saya Arief Gulung Burliri Sampai ketemu di video berikutnya Tuhan Yesus memberkati Salam